Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa sebuah kapal penumpang dihantam ombak setinggi 7 meter di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Sempat hilang kontak, kapal tersebut akhirnya berhasil bersandar. Kapal berangkat dari pelabuhan Birabul Kumba pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Perjalanan sediainya hanya memakan waktu selama 2 jam. Namun hingga pukul 17, kapal belum juga bersandar di pelabuhan Pamamata Selayar. Kapal juga sempat hilang kontak. Berangkat memang masih dalam kondisi ombak 1 sampai 12,5 meter. Sehingga hal ini juga kami berpandisi dengan istilahnya asa bandar pelabuhan Birabul dan masih dalam kondisi pelayaran aman. Namun di luar kedugaan kita juga mungkin cuaca tidak bisa kita prediksi. Sehingga tiba-tiba berubah. Saat pelayaran itu mungkin ada angin yang cukup kuat juga dan arus yang cukup kencang. Sehingga kapal ya agak terdorong. Ya kan? Nah sehingga ini memerlukan waktu sebenarnya. Memerlukan waktu untuk istilahnya pas untuk kembali lagi haluannya. Kapal akhirnya berhasil bersandar pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ratusan penumpang dan kru kapal selamat. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nay, ANews melaporkan.